Jika video ini mencapai 10 ribu penonton dalam waktu 3 hari, saya akan bagi-bagi Diamond Free Fire gratis untuk 3 orang yang beruntung. Syaratnya kalian like video ini, share video ini, dan tulis nickname di kolom komentar. Terima kasih. Halo guys, selamat datang di channel saya Ariska Pro. Jadi di video saya kali ini, saya akan share ke kalian 3 book menguntungkan yang kalian bisa dapetin di Free Fire ini. Dan pastinya book-book ini bisa menguntungkan dan bisa kalian pakai di rank atau di klasik ya. Pokoknya itu automaster guys. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini guys. Oke guys, jadi untuk book yang pertama ini, yaitu disini kalian harus menggunakan motor. Dan disini kalian masuk ke rumah LK tulis tiwa ini dan kalian langsung aja masuk ke sini guys. Jadi disini kalian masuk ke rumah L yang ada tong ininya. Lalu kalian tinggal keluar aja dan disini kalian akan nyangkut seperti ini guys. Jadi kalian ulangi caranya seperti ini guys. Jadi guys, kalian tinggal naik dan kalian kesini dan terus kalian keluar aja. Dan disini kalian akan nyangkut seperti ini. Jadi disini kalian tinggal tinju-tinju aja ke arah-arah kayak gini. Kalian tinju-tinjuin aja guys. Jadi caranya ini work sekali dan jamin kalian bisa mencobanya. Dan keuntungan dari book ini, itu kalian tidak bisa... Kalian itu akan di udara secara terus-menerus gitu guys. Jadi itu sangat menguntungkan banget bagi kalian yang pengen naik ke master. Tapi ada ruginya juga guys. Jadi disini kalian gak bisa normal lagi. Jadi disini itu seperti ini guys. Jadi ini kalian akan terbang seperti ini guys. Jadi ini sangat mantul banget. Dijamin kalian bisa ngelakuannya. Ngelakuin ini guys. Kalian wajib coba aja book ini ya. Karena ini sangat gampang banget guys. Dan disini kalian akan masuk kayak gini-gini terus guys. Sampai bolak-balik kalian akan terus-menerus seperti ini. Jadi sarannya itu kalau kalian pengen nyoba book ini itu. Kalian harus lihat zona dulu guys. Kalau zonanya itu ada di kartu listiwa. Kalian lakuin aja book seperti ini. Tapi kalau di luar zona kartu listiwa. Kalian gak usah pakai book ini ya. Karena akan merugikan kalian ya. Karena kalian akan mendapatkan zona nanti guys. Kalian malah mati kena zona. Kan rugi banget. Jadi guys gitu ya untuk cara ngelakuin bug yang pertama ini. Oke guys kita lanjut ke book yang kedua. Jadi yang kedua ini sangat mudah banget. Yaitu tempatnya ada di factory guys. Jadi kalian masuk aja ke container ini. Dan terus kalian ke ini guys. Kayu-kayu ini. Kalian tiduran di kayu-kayu ini. Jadi kalian tinggal piyarak saja disini. Terus kalian arahin ke sebelah sana. Jadi kalian kayak gini. Terus jika kalian sudah seperti ini. Kalian tinggal matiin data internet atau wifi kalian. Kalau sudah dimatiin nanti. Sinyalnya itu akan 999+. Jika sudah 999+, nanti kita akan. Jalan aja ke depan gitu guys. Kalian harus jalannya ke depan. Jangan jalan ke belakang atau ke samping gitu guys. Jadi kalian harus jalan ke depan biar bugnya itu berhasil. Jadi kalian jalan kurang lebihnya itu kalian hitung 30 detik kan guys. Jadi disini kita jalan ke arah bangunan yang ada di samping group tower itu. Jadi kalian jalan aja terus. Yang itu tuh rumah itu. Jadi kalian jalan ke rumah ini. Jadi kalian tuh harus lurus ya. Kalau kalian ke arah belakang ya. Kalian ke arahnya belakang aja. Oke jadi kalau sudah kurang lebih 30 detik kan. Disini kalian tinggal nyalain aja data internet kalian ya guys. Kalian tinggal nyalain data internet atau wifi kalian. Dan disini kalian tunggu sinyalnya itu pulih kembali ya. Jadi ini mungkin 5 detik kan. Kalian udah berhasil mengebuk disini. Dan disini kalian bisa lihat disini saya sudah ada di dalam kotak kontainer ini guys. Ini keren banget dan disini wajib kalian cobain guys. Karena ini bug ini sangat mantap jiwa. Dijamin kalian bisa ngelakuin ini. Dan caranya ini sangat mudah banget ya. Dijamin kalian bisa guys. Dan ini bisa tembus pandang gitu. Dan disini juga kalian bisa nembakin orang-orang guys. Dan disitu temen saya juga berhasil itu guys. Jadi ini sangat mantap banget. Dan kalian wajib aja coba ini bug. Jadi untuk cara keluarnya itu sangat mudah banget. Dan sangat isi-isi banget. Jadi untuk cara keluarnya itu. Kalian bisa tinggal lari aja dari bangunan ini. Atau pergi aja dari bangunan ini. Jadi kalian langsung bisa keluar dari bug ini. Jadi ini sangat simple banget bugnya. Karena di jamin kalian bisa ngelakuin bug ini. Dan disini kalian juga bisa kill musuh dari dalam kontainer ini. Dan ini saat mengundungkan banget bagi kalian yang pengen nge-push ke master. Jadi ini saat ya mantul banget lah. Jadi kalian wajib coba aja sendiri. Oke guys kita lanjut ke bug yang nomor 3 ini. Jadi nomor 3 ini bugnya itu kalian bisa masuk ke dalam bukit-bukit terlarang di free fire ini. Jadi ini sangat mantul banget buat kalian yang pengen nge-push di master ini guys. Jadi ini caranya ini sangat gampang banget. Yaitu kalian harus mengikuti teman kalian. Dan disini itu kalian kalau sudah di sebelah deket. Itu kalian harus matiin data kalian gitu guys. Jadi teman kalian itu gak boleh turun. Dan disini kalian tinggal klik matiin data. Ya kalau udah deket. Jadi disini kalian tinggal tunggu. Teman kalian itu turun ke dalam tanah itu guys. Jadi kalian tunggu teman kalian turun di dalam tanah. Nanti kalian bisa langsung aja ngebug di dalam map ini. Atau di dalam kotak terlarang ini ya guys. Jadi disini kalian tunggu teman kalian itu udah nempel atau sudah jatuh. Atau sudah ada di tanah gitu guys. Jadi kalian tinggal tunggu aja. Sampai ininya itu teman kalian tuh bisa ke tanah. Jadi kalau udah deket tanah itu. Kalian tinggal nyalain data kalian. Dan otomatis kalian akan masuk ke dalam bukit-bukit terlarang ini. Dan disini saya jamin itu automaster kali gitu kan. Jadi ini sangat mantul banget. Buat kalian yang pengen nyobain langsung aja. Jadi disini kalian bisa lihat disini. Saya sudah masuk ke dalam sini guys. Jadi teman saya itu gak bisa lewat disitu. Karena sudah dihalangi oleh pagar-pagar gitu guys. Jadi disini kalian tinggal masuk aja ke. Naik aja ke atas gitu kan. Jadi disini langsung aja saya skip ke atasnya guys. Dan disini saya sudah di atasnya guys. Dan disini kalian bisa lihat pemandangan dari atas sini. Dan disini juga ada pesawat terlihat di sebelah sana guys. Dan ini tingginya itu lebih dari pesawat. Dan ini sangat mantul banget. Dijamin kalian bisa melakukannya dengan cara yang saya sudah berikan caranya kepada kalian gitu guys. Jadi disini kalian wajib aja coba bug-bug yang udah saya share. Dan dijamin ini bug-nya itu sangat menguntungkan sekali. Buat kalian nge-push ke master atau yang lain-lain pokoknya guys. Jadi ini sih saya sangat mantul banget ya. Jadi guys. Segitu aja untuk video saya kali ini guys ya. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like video ini. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Karena jika video ini 10.000 penonton. Nanti aku akan bagi-bagi Diamond Free Fire gratis untuk kalian semuanya. Jadi jangan lupa juga untuk tonton video-video aku sebelumnya. Yaitu film-film cerita lucu Free Fire. Jadi kalian wajib aja tonton video saya yang sebelumnya. Kalau kalian pengen menang. Jadi kalian harus tonton video saya sebelumnya. Yaitu film-film Free Fire. Linknya ada di bawah. Atau kalian bisa cari di atas atau disini guys. Oke guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax